Dari seluruh provider Parabola hanya Kavisien yang punya keunggulan ini Yaudah langsung aja kita simak videonya Assalamualaikum sahabat satelit Parabola Epoch Jadi kita akan membahas tentang keunggulan Kavisien Ada banyak banget sekitar 7 yang saya catat sebenernya lebih Jadi kita eliminasi beberapa karena kebanyakan keunggulannya ya Oke jadi gak hanya keunggulannya Nanti kita akan memberikan juga masukan buat Kavisiennya Oh iya mungkin ada yang belum tau Kavisien itu apa sih Jadi Kavisien itu adalah provider Parabola Ada Parabola Telkom 4 yang CBN yang Jaring dan Parabola Mini Dan bagi sobat yang mau pasang Kavisien juga bisa ke satelit Parabola Epoch Langsung Whatsapp aja nomernya ada di deskripsi video ini ya Oke sekarang kita langsung bahas keunggulan nomer 1 Yaitu bonus aktifasi Jadi dimana-mana yang bonus aktifasi itu biasanya cuma 1 bulan All channelnya tapi ini tidak terjadi di Kavisien Minimal banget itu mereka kasih 2 bulan Yaitu ada di receiver goal ya Guardian Rotimo, Optus, sama LG Sat Terus ada juga di Bromo Kalau untuk di K10 bahkan sampai 3 bulan Dan kemarin sempat ada bonus yang bahkan sampai 4 bulan Itu di bulan-bulan tertentu kalau lagi promo Jadi yang tadinya bonus 2 bulan jadi 3 bulan Yang 3 bulan jadi 4 bulan Jadi kalau dihitung bonusnya aja yang all channelnya itu 1 bulannya itu kan harganya Rp199.000 Genepin aja jadi Rp200.000 ngitungnya ya biar enak Terus itu bonusnya sampai 3 bulan bayangin Itu sudah melebihi harga receivernya Anggap aja karten Karten itu sekitar Rp350.000 sampai Rp400.000 Bonusnya 3 bulan All channel lagi kan itu aja berarti sudah hampir Rp600.000 Terus juga dikasih bonus paket Jowo 1 bulan Dan paket Liga 1 1 bulan Nggak cuma sampai disitu aja Kalian juga dapat bonus paket celing sampai 1 tahun Kita lanjut ke nomor 2 Jadi kita masih membicarakan tentang bonus Dan ini hanya ada di KaVision dan MNC Vision Karena mereka sekarang satu grup ya Jadi bonus dengan cara menghubungkan ke aplikasi Vision Plus Jadi sobat bisa lihat videonya pernah saya buat Ya mungkin saya taruh di atas sini nanti videonya Jadi kalian download aja aplikasi Vision Plus dari Playstore Terus registrasi seperti biasa Dan masukkan ID pelanggan kalian di aplikasi Vision Plus Maka secara otomatis kalian akan mendapat bonus 2 bulan lagi paket juara Tuh bayangin Cuman connectin doang ID kita ke Vision Plus kita dapat 2 bulan lagi Hanya ada di mana? Hanya ada di KaVision Sekarang kita membahas nomor 3 Dan sebelum saya lanjutkan apa yang ada di isu nomor 3 ini Saya ingin bilang kalau disini saya tidak di endorse oleh KaVision Tidak di endorse oleh MNC Vision Jadi disini saya memberikan fakta Jadi tetap ada kekurangan dan kelebihannya ya Jadi kita lanjut nomor 3 Yaitu bonus channel atau free to view Jadi di KaVision masih tetap ada yang free to view Terutama yang aktifasi Jadi terkadang ada di bulan-bulan tertentu Di saat kita aktifasi ini bonusnya beda-beda ya Kalau zaman dulu itu gila sih kalau zaman dulu ya Karena HBO dijadikan free to view di KaVision itu lebih dari 1 tahun lamanya Gak cuman HBO aja Tapi berbagai macam judul HBO Jadi kan HBO itu ada HBO, HBO hits, HBO signature, HBO segala macem deh HBO family gitu ya Itu dulu dijadikan free to view selama 1 tahun Ayo siapa yang kemarin sempat nikmatin HBO Tapi sayangnya sekarang HBO sudah tidak ada ya Digantikan oleh sinemasi Tapi gak cuman itu sih Tetap diberikan bonus-bonus lain Di bulan-bulan tertentu Kalau misalkan sobat aktifasi Seperti ini contohnya Jadi sobat dapet bonus-bonus channel free to view lainnya juga Nomor 4 Dan ini sering dilakukan oleh KaVision terhadap pelanggannya Jadi mereka care Dan mereka juga berinteraksi dengan pelanggannya Melalui media sosial Biasanya Instagram, Facebook Jadi bentuk kepedulian terhadap pelanggannya Biasanya mereka dengan cara undian Contohnya ya Ini banyak sih contohnya Waktu ada Timnas main di KaVision Itu biasanya mereka memberikan undian Contohnya baju Timnas Banyak juga yang kemarin dapet baju Timnas Selain itu juga Terus ada juga bagi-bagi merchandise Waktu ada BWF Terus tenis Terus ada juga kuis di media sosial KaVision Sempat juga ada hadiah jaket Dan hadiah spesial lainnya Yang gak akan sobat bisa dapetin gitu aja Karena ini bener-bener merchandise spesial dari KaVision Kemudian nomor 5 Jadi ini bener-bener spesial banget Provider mana yang bisa ngasih ini Contohnya ya Saya pun pernah dapet tiket nonton VIP Bulu Tangkis langsung di stadionnya Dan itu mungkin pertama kalinya saya datang nonton langsung ke Senayan Dan ini yang lebih spesial lagi Di bulan September Hari Pelanggan Nasional Bagi-bagi tiket nonton konser gratis Dimana satu tiketnya itu Waktu itu saya dapet tiket gold Harganya sudah lebih dari 1 juta Jadi kita dikasih hingga 5 tiket per pelanggan KaVision Jadi mudah banget dengan cara top up Terus kita berubutan ya Tiket war langsung telepon ke CS KaVision Kalau kita ingin ikut nonton konser Jadi ini konser For All Music Festival Dan ini dihadiri oleh bintang-bintang besar Sobat bisa lihat ya Hari 1 dan hari keduanya ini Bintang-bintangnya Bener-bener dari artis internasional hingga artis lokal Mungkin bagi sobat juga ada yang dapet tiket warnya kemarin ya Jadi silahkan sharing mungkin di kolom komentar Gimana pengalamannya Kalau SPD kesana bener-bener seru banget Dan ini pengalaman kita pertama kali nonton konser Jadi sangat berkesan banget gitu ya Buat kita pribadi Kita lanjut ke nomor 6 Ini adalah keuntungan untuk teknisi Jadi nggak cuma pelanggan yang diperhatikan Tapi teknisinya juga diperhatikan Banyak banget yang namanya Gathering kawan KaVision itu Di setiap kota-kota besar Selalu diadakan Dan rutin Bisa dibilang rutin sebulan sekali ya Pindah-pindah antar kota gitu Terus kemudian disana juga pasti bagi-bagi merchandise Bagi-bagi hadiah Bagi-bagi pocher Dan nggak cuma itu Bisa juga melalui streamingnya Entah itu Zoom Entah itu streaming langsung di media sosial KaVision Itu juga diadakan quiz Kemudian juga ada hadiah langsung dari KaVision Biasanya teknis itu menggunakan aplikasi kawan KaVision Untuk registrasi Terus disana dapetin poin Di mana poinnya bisa ditukurin Bahkan sampai motor Pernah juga Kalau nggak salah ada emas ya Saya lupa Pokoknya banyak banget Saking banyaknya hadiah yang diberikan KaVision Sampai saya lupa gitu ya Hadiahnya apa aja Bahkan kawan KaVision Kawan teknisi gitu ya Itu juga sempat diajak nobar di Mandalika Bayangin aja tuh Jadi nggak cuma pelanggan aja yang dapet tiket konser Teknisinya juga bisa nonton bareng Dan ini nomor tujuh Nomor terakhir yang sangat-sangat penting sekali Karena apa? Kritik dan saran KaVision ini bener-bener mendengarkan kritik Dan saran dari pelanggan juga teknisinya Contohnya ya Misalkan Dulunya KaVision itu paling sering dikatain burik ya Gambarnya Tapi sekarang kalian lihat MNC grup kualitasnya sudah HD Kemudian channel-channel sport Seperti Sport TV sudah HD Soccer channel sudah HD Sekarang sudah banyak banget channel HDnya Kemarinya SBO juga sempat HD ya Dan untuk sinemasi saya lupa HD apa nggak ya? Bantu saya di kolom komentar ya Untuk mengingatkan Selain itu ini hal sensitif bagi pelanggan ya Yaitu channel hilang Sebenernya nggak cuma pelanggan Karena teknisnya juga pasti kena semprot sama pelanggannya ya Channel hilang ini sering banget terjadi di parabola Karena memang tidak ada yang pasti di parabola Tapi providernya itu bisa konsisten Untuk memberikan kepercayaan kepada pelanggannya Dengan cara waktu Nickelodeon sempat hilang ya Hilang secara massal Masal nggak sih waktu itu? Karena banyak juga yang hilang Dan akhirnya KaVision bisa mengembalikan channel Nickelodeon dan Nick Junior Nggak cuma itu aja Yang saya suka dari KaVision adalah Di saat mau hilang Mereka informasikan dulu bahwa channel ini mungkin akan dihilangkan atau digantikan Contohnya adalah channel Jowo Wow ternyata ramai dan banyak penggemar channel Jowo yang merasa kehilangan Dan akhirnya channel Jowo nggak jadi hilang Dan balik lagi Jadi satu bulan sebelum hilang itu sudah diumumkan Karena banyak request Ternyata banyak yang butuh Banyak yang berlangganan juga Akhirnya apa? Channel Jowo-nya nggak jadi hilang Jadi ini yang saya suka Nggak cuma tiba-tiba hilang gitu channelnya Kayak provider tetangga hilang gitu aja Digantikan channel lain yang belum tentu ada siaran ya kan Tapi ini bener-bener dikomunikasikan dulu Oke itu tadi 7 keunggulannya Nggak adil dong Kalau kita tidak memberikan yang kurang-kurang gitu ya Jadi sebenarnya sedikit banget sih kekurangannya Contohnya ya Cinemachi Coba kalian lihat di TV kalian yang berlanggane Cinemachi Apakah sudah ada subtitlenya? Infokan di deskripsi video Apakah sudah ada atau belum Kemudian siaran olahraganya berkurang Dari Liga Inggris gitu ya Terus dulu juga ada Liga Itali Ini berkurang Karena memang Sebenarnya bukan Cavision nggak mau ya Termasuk Liga 1 yang sempat hilang juga ya Sekarang ada lagi kan Karena kan memang banyak yang request Sebenarnya Cavision tidak melepas haksir begitu aja Sebenarnya mereka ingin mendapatkan Tapi provider sebelah yang tidak mau tersaingi Sehingga tidak mau membagi haksirnya Dan kalau untuk beli haksir sebenarnya gampang banget Di Cavision beli haksir Liga Inggris Gampang banget sebenarnya Tapi ya seenggaknya dikasih kesempatan dulu lah Buat mereka yang baru nyobain Masuk ke dunia parabola Pengalaman baru Seenggaknya biar budgetnya itu Bisa dihamat dulu oleh Cavisionnya Biar dikasih kesempatan provider lain Yang ngabisin budget mereka Bakar uang mereka gitu ya Nanti ya Cavision tinggal Set 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 Dapat lagi haksirnya Kalian tau kan Banyak haksir yang akan datang di Cavision di tahun 2024 Bahkan mungkin kalian sudah tau Apa saja yang akan didapatkan oleh Cavision Dan mungkin aja Karena sekarang adalah tahun terakhir Liga Inggris di next parabola Mungkin Selanjutnya Liga Inggris bisa balik lagi Di MNC Cavision dan Cavision Siapa yang tau Oke mungkin dari sobat masih ada kritik dan saran ya Itu bisa tuliskan di kolom komentar Dan semoga pihak Cavisionnya juga bisa baca Nanti di kolom komentarnya bisa bantuin saya bales ya Oke sampai disini videonya Jangan lupa di like, subscribe dan komen Sampai jumpa kembali Salam Sobat SPD Wassalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax